Benar-benar kalau misalnya ditutup sama biaya transaksi sebenarnya masih minus teman-teman, cuman disini kan gue hanya memberikan demonstrasi aja Jadi kita bisa lakukan quick close ya dan nanti akan selesai teman-teman ya, ini kalian bisa lihat Nah saat ini kita coba menggunakan yang isolated nih, kalian klik confirm aja, ini bisa diatur lagi teman-teman ya Ini bisa menggunakan 25% atau 50% atau kalian bisa isi sendiri teman-teman, disini gue bisa akan Di video kali ini gue bakalan nge-review salah satu platform trading yang bernama Fairdesk Platform Fairdesk ini selayaknya market-market kripto yang lain ya, jadi kalian disini bisa melakukan aktivitas trading Bisa membuka posisi USDT perpetual, jadi semacam jual-beli aset kripto pada umumnya teman-teman ya Cuman dia memiliki keunggulannya sendiri teman-teman, dibandingkan market-market yang lain Sub indo by broth3rmax Untuk gimana caranya membuka posisi futures di market-nya Fairdesk Jadi pada dasarnya sebenarnya sama aja ya dengan market-market yang lain ya, perdagangan futures ini pasti memiliki resiko yang tinggi juga ya Jadi berbeda dengan market spot ya, kalau misalkan disini kita keuntungan tuh bisa berlipat tetapi kerugiannya juga equally sama Jadi kalau misalkan BTC naik sekali di spot, kalau misalkan di futures tergantung berapa kali gitu Kalau misalkan kita setel yang ini leverage-nya 20 kali, artinya turun 1% aja, tapi kalau misalkan di futures itu bisa turun sampai 20% Kebalikannya kalau misalkan BTC naik 1% aja, itu dia bisa naik sampai 20% Jadi memang bisa mendapatkan keuntungan berlipat tetapi kerugiannya juga sentimal teman-teman, jadi kalian wajib hati-hati teman-teman bermain di futures Mereka disini menyediakan leverage mulai dari 5 sampai 125 kali Lalu untuk cross maupun isolated disini ya, kalau misalkan cross margin, intinya pada dasarnya disini semuanya itu dipertaruhkan teman-teman ya Jadi kalau misalkan kita ada saldo sekitar 100 USD, itu semuanya dipertaruhkan di dalam wallet tersebut Jadi meskipun kalian open 10 USD, itu 90 USD itu bisa buat nge-cover si 10 USD ini kalau misalkan ada terjadi kenapa-napa Nah itu sangat berpengaruh ya kepada wallet kalian Tapi kalau misalkan isolated, ya kalau misalkan kalian buka posisi, wallet kalian tetap bakal aman-aman aja Jadi kalau misalkan dalam kasus terkena likuidasi, itu pastinya hanya yang terpengaruh adalah kontrak kalian dan tidak yang lain teman-teman, bukan dompet kalian Untuk time frame ini sama aja dengan trading view teman-teman ya, kalian bisa ubah ke time frame daily Kalian bisa ubah ke time frame 4 jam, 6, 8 jam, 12 jam, 3 hari, 1 minggu sampai 1 bulan disini Dan kontraknya ini juga banyak ya, nggak cuma Bitcoin, bisa Ethereum, ADA, Litecoin, TRX, Doge, jadi sama-sama seperti market yang lain Koinnya udah lumayan banyak banget disini ya, ini kalian bisa lihat sampai ada puluhan ya Dan nanti ke depannya pasti akan ditambahkan lagi Nah untuk caranya buka posisi gimana, ya disini kita bisa memilih menggunakan limit ya Ini limit antrian order, maupun kita bisa menggunakan market secara instan kita akan membuka posisi Ini tergantung kalian mau pilih yang mana bisa juga, conditional disini ya Kalian bisa atur harga ketika Bitcoin mencapai berapa, baru nanti kalian akan open posisi long maupun short kalian Nah pada dasarnya ya pasti kalian harus yang pertama melakukan deposit terlebih dahulu Nah ini adalah alamat kalian teman-teman ya, alamat dimana kalian harus mengirimkan ya Entah itu dari Indodafs, Topo, Crypto maupun yang lain Kepada alamat yang satu ini, ini alamatnya berbeda-beda tergantung wallet individu masing-masing Setelah itu kalau misalkan sudah sampai teman-teman USDT-nya, kalian bisa klik bagian transfer disini Lalu disini kita bisa klik all aja ya, jadi kita akan transfer dari dompet kita Kedalam akun kontrak standar kita, kita klik transfer aja disini Nah kalau misalkan sudah selesai, kita sudah siap melakukan trading teman-teman ya Jadi kita bisa ke bagian trading, lalu balik lagi ke bagian USDT perpetual dan saldo kita akan muncul seketika itu juga Misalnya aja disini gue akan menggunakan 50% modal dari 300 USDT tersebut Lalu disini gue tinggal klik open long aja ya, kalau misalkan gue memprediksi bahwa kira-kira dalam gak berapa lama lagi Akan ada terjadi pantulan pada harga Bitcoin, gue akan klik open posisi long aja disini Ini hanya sebagai contoh aja ya Nah disini kalian bisa lihat ya marginnya sekitar 142,25 Dan ini gue ada di yang cross disini teman-teman, jadi ini akan berpengaruh kepada dompet gue disini Sisa balance gue, sisa saldo gue ini akan naik turun teman-teman Sampai nanti ya kalau misalkan ya kena likuidasi gitu ya, ini bisa menjadi ikutan 0 juga Itu sebabnya kenapa memang resiko di cross ini sedikit lebih tinggi teman-teman Tetapi keuntungannya ya stop lossnya itu bisa jauh lebih rendah teman-teman ya Kalau misalkan kalian menggunakan sistem yang cross Lalu kalau misalkan kita pengen close, ya ini kita bisa menggunakan click close Atau kita bisa menggunakan advance close, kalian bisa close di harga yang kalian inginkan Maupun kalian bisa langsung instant tutup aja Kayak misalkan ini udah profit teman-teman, udah profit ya ini kalian bisa lakukan quick close ya Ini sebenarnya kalau misalkan ditutup sama biaya transaksi sebenarnya masih minus teman-teman Cuman disini kan gue hanya memberikan demonstrasi aja Jadi kita bisa lakukan quick close ya dan nanti akan selesai teman-teman ya Ini kalian bisa lihat, nah saat ini kita coba menggunakan yang isolated nih Kalian klik confirm aja, ini bisa diatur lagi teman-teman ya Ini bisa menggunakan 25% atau 50% Atau kalian bisa isi sendiri teman-teman disini gue bisa kan Gue kasih contoh aja gue menggunakan 50% ya Lalu kita tinggal klik open long aja Jadi sebenarnya sama aja teman-teman, kalau mau ambil cepat ya Ini kalian bisa menggunakan market order Tetapi kalau misalkan kalian ingin entry ya kalian bisa menggunakan limit order Basically sama aja teman-teman disini ya Jadi kita bisa klik open long disini dan nanti posisinya juga akan terbuka sama persis teman-teman ya Dan disini kalian bisa lihat ya ini margin yang isolated Ini yang terbuka sekitar 141 sekian Lalu ini saldo yang tersedia sekitar 159 sekian Dan ini tidak akan berdampak sama sekali teman-teman ya Ini tidak akan ikutan naik turun kalau misalkan kita main di mode isolated Itu sebabnya kenapa ini bener-bener aman banget ya Kalau misalkan dalam kasus terlikudasi Ya paling posisi yang satu ini yang akan lenyap Tetapi untuk jumlah saldo atau aset ini, ini bakalan tetap aman untuk yang dompet kita sendiri Lalu disini di bagian TPSL ya kita bisa atur juga ya Kita pengen take profit di level berapa Let's say kita pengen take profit ketika Bitcoin menyentuh level 40 ribu Ini estimasi profit yang kita bisa dapatkan Sekitar 400 USDT Stop loss-nya di berapa Misalkan stop loss-nya di level 30 ribu teman-teman ya Jadi ini ada di sekitar minus 386 USDT Kalau misalkan ini sampai terjadi Cuman kan ini pastinya udah diluar dari leverage kita ya Jadi sebenarnya kita nggak bisa nyetel SL disini teman-teman ya Karena ya saldo kita juga cuma 141 Sementara SL-nya bisa sampai minus 386 Jadi ya sebenarnya kalau untuk leverage isolated 20 kali ini ya Paling ya stop loss-nya cuma bisa ada di let's say aja teman-teman Let's say bisa berada di level 33 ribu ini masih bisa teman-teman Atau ya bisa dibilang ya di 34 ribu ini juga masih bisa Lalu kita bisa tinggal klik confirm aja Dan nanti dia akan ke setel sendiri Untuk cara trading sangat simple aja Hanya seperti itu Lalu kita bakalan lanjut ke next step Untuk gimana caranya melakukan withdrawal Nah kalau untuk WD kita bisa ke bagian transfer dulu disini ya Jadi kita sama aja nih Tadi kan uang kita itu dari wallet ke kontrak ya Sekarang kita balikin lagi disini ya Kita klik yang satu ini Kita balikin dari kontrak balik ke wallet kita lagi Kita klik transfer aja Kalau udah kita bisa ke bagian wallet Lalu kita tinggal klik withdraw aja teman-teman Nah ini withdrawnya ada beberapa opsi ya Mungkin disini gue akan mencoba yang TRC20 BN-nya sekitar 1 USD disini ya Lalu kita tinggal copy paste alamat dan jumlah withdrawal-nya Nah disini gue akan coba yang di versi HP teman-teman Tinggal isi wallet address dan balance-nya Habis itu disini kita tinggal isi email verification kodenya aja ya Jadi akan dikirim kodenya ke alamat email kita Serta untuk Google Authenticator kodenya Baru nanti kita tinggal klik confirm Nah kalau udah kita tinggal klik confirm Lalu withdrawal request submitted ya Jadi sudah sukses teman-teman Dan kita tinggal nunggu saldonya sampai ke alamat tujuan kita Setelah itu akan ada notifikasi yang masuk ke email kita Yang mengatakan bahwa withdrawal telah berhasil teman-teman Jadi sesimpel ini untuk cara WD-nya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!